Kolaborasi keren jam tangan Citizen dan Godzilla. Siapa disini yang gak tau karakter Godzilla? Godzilla adalah monster terkenal asal Jepang, yang sering muncul dalam film dengan kekuatan utamanya, Nafas Atom. Oke guys, saya Vicky akan mengajak teman-teman semua untuk review dan bahas jam tangan limited edition salah satu seri jam tangan Citizen, yaitu BJ805903Z. FYI, jam tangan ini hanya ada 20 unit di Indonesia, dan kita punya salah satunya. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Oke, di tangan saya sudah ada box Citizen berwarna putih. Kita unboxing ya. Wah, tampilan box bagian dalamnya memiliki pola kamuflase seperti sisik Godzilla. Gagah banget ya. Next, kita buka boxnya. Di bagian dalam box terdapat gambar jejak kaki Godzilla. Di bagian dalam box kita dapat manual box, dan kartu garansi internasional yang bergaransi resmi 1 tahun. Kita juga dapat extra strap. Kita buka segelnya ya. Desain jam tangan ini gagah dan buas. Pola sisik dan warna merah pada bagian dial menggambarkan Godzilla yang sedang marah, dan memiliki aksen orange pada bagian hand minutes. Bezel berbentuk bulat dan tebal. Cash berbentuk pola sisik Godzilla. Bagian bodi berwarna abu. Dan hour marker jam tangan ini tidak memiliki angka. Desain Godzilla pada jam tangan ini mendapat julukan ECOZILLA dari para fans. Kombinasi dari ECODRIVE dan Godzilla. Dead window pada jam tangan ini berada di sebelah kanan. Jam tangan ini diperuntukkan untuk professional divers. Yang memiliki bezel skala 60 minutes rotation. Dan fitur scroll down crown yang memproteksi agar air tidak dapat masuk. Spesifikasi jam tangan ini. Untuk spesifikasi jam tangan ECOZILLA ini, menggunakan case material stainless steel berwarna abu. Bodinya stainless steel berwarna abu. Untuk material kacanya menggunakan spherical mineral kristal. Dan strap menggunakan bahan polyruthane berwarna hitam yang ramah lingkungan. Bahan back case-nya stainless steel. Clapsenya menggunakan jenis pin buckle. Jam tangan ini memiliki water resistance 300 meter, yang memang khusus digunakan untuk aktivitas diver profesional. Jam tangan ini memiliki diameter 51 mm, yang sudah diukur dengan crown-nya. Ketebalannya 18,5 mm. Lak-tulaknya 48 mm. Dan memiliki berat sekitar 181 gram. Jam tangan ini menggunakan movement ECO Drive. Jam tangan ini terdapat extra strap, yang dapat digunakan di lengan tangan, atau pergelangan kaki saat diving. Desainnya gagah dan buas, buat jam tangan ini eksklusif digunakan aktivitas sehari-hari. Mau di darat, ataupun di dalam air, oke sih. Nah, untuk setting jam tangan ini, gampang ya teman-teman. Pertama, putar scroll down crown untuk membuka crown-nya. Lalu tarik setengah, untuk mengatur dead window pada jam tangan ini. Dan putar searah jarum jam. Untuk mengatur waktu pada jam tangan ini, tarik crown-nya sampai full. Lalu putar searah jarum jam untuk mengatur waktu. Jika sudah selesai, tekan kembali crown-nya. Dan kencangkan kembali screw down crown. Untuk kesimpulannya, jam tangan limited edition ECO ZILA ini, memang diperuntukkan untuk para diverse profesional yang suka dengan kedalaman. Bentuk case yang tebal dan dial yang terlihat dalam, membuat jam tangan ini terlihat gagah. Eits, mind-blowing jam tangan ini menggunakan teknologi ECO DRAFT, yang ditenagai oleh cahaya apapun secara berkelanjutan. Jadi, kalian tidak perlu mengganti baterai secara rutin. Jam tangan ini juga memiliki fitur luminous, yang dapat terlihat saat digunakan dalam keadaan gelap atau malam hari. Produksi jam tangan ini sangat terbatas, hanya 3.000 unit di dunia. Jam tangan BJ805903Z adalah jam tangan yang menawarkan gaya sporty dan gagah. Jam tangan ini mampu menyelam sampai kedalaman 300 meter. Warna merah pada bagian dial dan pola sisik Godzilla, buat tampilan jam tangan ini terlihat garang. Cukup harga 8 jutaan aja, kalian sudah bisa mendapatkan jam tangan special edition ini. Citizen adalah brand jam tangan yang sudah berusia 100 tahun, yang kualitasnya bukan abal-abal, dan memiliki slogan, Better Start Now. Tapi menurut saya, bodi jam tangan ini terlalu tebal, dan bagian dial ukurannya kecil, terkesan kurang menarik. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut tentang jam tangan ini, bisa kunjungi Instagram dan TikTok kami. Dan bisa kunjungi online store kami. Atau kalian bisa cek di website resmi kami, www.galerijamtangan.com Atau mau lebih detail ya, kalian bisa kunjungi official store kami di alamat berikut. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.